Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Seperti yang aku bilang, itu ada progres ya Kita akan simpan ini, siapa tahu nanti ada yang cari turnip Oke Hujan Tapi kemarin tidak aku keluarkan si Momo Dia ada di dalam Apa itu? Kenapa aku kasih kompos? Cancel, bisakah? Aku kira sudah tumbuh Jadi aku punya ini ya, benih Banyak Oh, tidak ada sudah aku tanam kemarin guys Di atas itu guys Nah, itu Aku lupa kalau sudah punya farm baru Oke Oke Nah, dia makan Oke, kamu mengeluarkan susu hari ini, Momo Kenapa energi ku enggak penuh ya? Kemarin lu, perasaan Tidur jam berapa ku ya? Kok gak ingat? Oh, dia bahagia Wajahnya Wajahnya si Momo Merah Tersenyum Tertawa lebar Begitu Nah Happy kamu ya Jadi hari ini Kamu belum bisa keluar Karena di luar hujan Moh Gak dukup Moh Pantatmu Besar Moh Lujuk guys Pantatnya besar sekali Aku harus mencari makanan ya Makanannya Momo habis Daripada beli Kita akan Cari Di luar saja Nah Pepemo Jadi katanya Bisa diberi makan Menggunakan tangan Tapi Apa ada efeknya Begitu Jadi kalau dia makan pagi Setiap pagi baru makan Apakah Aku memberi makannya Pagi saja Jadi kalau sekarang Dia kan sudah makan Gak perlu dikasih makan lagi Ini loh Aku punya berapa WIT itu Bila Energi Kuluh Labis Untungnya Aku tak perlu Menyiram hari ini Sudah 20 kah 23 Oke siap Aku akan fokus Mengerjakan tugas ini Guys Hari ini Ini Eggplant Belum tumbuh Oke Oh iyalah Justin minta Tomato Aku belum beli Benihnya Oke Tomato 5 Wheat 5 Jadi tugas Jadi tugas ini loh Oh iya Ini kemarin Aku bertanya-tanya Dimana aku bisa Mendapatkan Board Lumber Ternyata Kalau aku pergi ke Paman Andi Dengan membawa Wood Beliau bisa membantu Kita membuatkan Ini dengan harga Satu rupiah Satu rupiah Satu gold Gitu ya Jadi seandainya Kita butuh Membuatkan Sepuluh Lumber Kita harus punya Uang Sepuluh Dan juga Membawa Bahannya Wood Itu Begitu Jadi Tulip Juga belum Tulip Sepuluh Oke Tulip Tomato Dan Wheat Oke Jadi Aku butuh Kayu Dan Batu Juga Ya Itu Sudah Siang Aku Mau Beli Ini Dulu Jadi Kalau Sudah Bisa Upgrade Tul Apakah Proses Memukulnya Ini Bisa Lebih Cepat Lama Sekali Memukulnya Apa Ada Justine Jadi Sorry Ya Guys Anaknya Tetangga Yang Kapan Hari Mungkin Berlibur Tidak Ada Suaranya Sekarang Dia Sudah Kembali Euphoria Lagi Apa Kamu Masak Tingin Ya Tante Oke Sayur Dan Ikan Di Desa Ini Sangat Bagus Kamu Tinggal Di Sini Sekarang Kenapa Kamu Tidak Mencoba Memasak Ajari Dong Tante Jadi Mungkin Kita Akan Diajari Nanti Halo Apa Aku Tau Tentang Huku Oke Jadi Ngobrolnya Tetap Taman Wilis Tetap Ngobrolnya Kita Akan Lewatkan Dulu Lewatkan Gimana Aku Sudah Bicara Dengan Roman Wilis Kok Aku Mau Ke Ke Beli Benih Hari Ini Mau Beli Benih Dan Mengumpulkan Itu Energi Jadi Ini Aja Pak Makan Aja Ini Habit Aku Belum Mancing Ya Ampun Jadi Banyak Sekali Pekerjaan Bikin Sekali Stamina Jangan Jangan Dipukul Itu Ini Loh Om Oke Ngobrolnya Juga Tetap Tapi Itu Menambahkan Happiness Tidak Tidak Mau Nggak Mau Aku Harus Ngobrol Kita Akan Kesitu Dulu Ada Sesuatu Disitu Jadi Ini Aku Akan Coba Tunjukkan Pohon Ini Masih Bisa Ini Nah Jadi Aku Punya Lumber Banyak Aku Akan Tunjukkan Pada Kalian Bagaimana Cara Membuat Itunya Square Lumber Kalau Dipikir Pikir Aku Belum Melihat Ada Yang Terjadi Di Timon Jadi Seperti Ini Nah Yang Kita Butuhkan Seperti Ini Itu Kita Harus Punya Bahannya Misalnya Butuh Satu Stone Aku Punya Sembilan Aku Bisa Bikin Sembilan Sekali Bikin Itu Harus Bayar Ini Uang Yang Di Atas Ini Guys Itu Harus Bayar Satu Kalau Sembilan Berarti Aku Butuh Sembilan Gitu Ya Square Lumber Ini Belum Punya Bikin Ini Dulu Jadi Seperti Itu Aku Baru Ingat Karena Paman Bilang Bahwakan Aku Material Dan Aku Akan Membuatkan Sesuatu Untukmu Gitu Aku Juga Enggak Tau Kok Ada Dimana Ya Lo Sembunyi Dalam Restoran Situ Katanya Si Jastin Enggak Tau Jastin Sudah Ada Progres Enggak Kita Beli Benih Dulu Kemarin Aku Mau Beli Benih Tapi Ternyata Tutup Baru Ingat Aku Kemarin Tutup Setiap Hari Apa Tutupnya Kamis Kayaknya Kenapa Aku harus berteman Dengan Buko Ini Tante Tomat Tante Wheat Ini Aku Juga Butuh Lima Lalu Tomato Wih Wang Aku Abis Tulip Tulip Tante Mahal Tante Sepuluh Guys Wih Tidak Kenapa Kau Lakukan Itu Padaku Wih Kenapa Juga Aku Beli Itu Mengeluh Wang Yang Tidak Ada Tapi Beli Ini Itu Mana Si Oke Lanjut Jadi Kalau Aku Mukul 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 Kayu Aku Tidak Akan Punya Energi Untuk Bu Aduh Jonathan Di Dalam Situ Aku Tidak 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 Menanam Benih Jonathan Kamu Dimana Kamu Disitu Hujan Ya Tidak Bisa Keluar Ya Kita Kamu Di Rumah Aja Diam Saja Disitu Dulu Belajar Kek Jadi Anak Sekarang Ini Ampun Disuruh Belajar Seperti Menyuruh Sapi Menari Tak Mungkin Aduh Jadi Kalau Kita Ingin Dia Melakukan Sesuatu Ya Anak Sekarang Kita Harus Punya Sesuatu Untuk Diberi Kek Oh Iya Jam Segini Untuk Diberikan Timbal Balik Bagi Anak Sekarang Jadi Contoh Aku Menyuruh Dia Belajar Padahal Sumatif Itu Ujian Itu Penting Sekali Kan Ya Bukan Tes Harian Tes Harian Ini Mungkin Kalau Kamu Enggak Belajar Bisa Dapat Nilai Jelek Burunya Masih Paham Ya Ini Tes Mendadak Kamu Dapat Jelek Ketahuan Kamu Enggak Belajar Setiap Hari Gitu Doang Kan Tapi Kalau Sumatif Sudah Ada Jadwal Dan Sudah Diberitahu Jauh Hari Ini Bahannya Kenapa Enggak Dibelajari Gitu Kalau Dapat Jelek Kan Berarti Aku Sudah Menyuruh Dia Ini Jadi Aku Hari Ini Enggak Ngobrol Dulu Ngobrol Sudah Kemarin Si Justin Kemana Justin Where Are You Jadi Justin Hilang Dia Jauh Disana Nggak Tahu Jadi Jadi Ketika Aku Menyuruh Anak Anak Untuk Belajar Besok Ujian Matematika Matematika Susah Cepetan Belajar Mulai Sekarang Supaya Nanti Malam Bisa Diulang Lagi Gitu Itu Selalu Aku harus Memberikan Sesuatu Ayo Belajar Yuk Besok Nanti Akhir Minggu Ketika Libur Mama Bawa Kalian Berenang Misalnya Seperti Itu Selalu Ada Hal Yang Harus Kita Sajikan Kita Harus Bawa Sesagen Untuk Bikin Anak 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 Itu Mau Belajar Ya Ampun Itu Untuk Masa Depan Mu Tidak Bisa Lima Kadang Kadang Ya Kalau Sampai Sorry Guys Aku Mengeluh Aku Jadi Mengeluh Ini Jadi Kadang Kalau Sudah Kita Sudah Capek Bekerja Lalu Anak Anak Tidak Mau Belajar Itu Rasanya Seperti Ya Sudah Kamu Jadi Apa Terserahkan Gitu Gitu Kalau Sudah Gitu Salah Kak Mamanya Seperti Itu Salah Ya Memang Tugas Orang Tua Untuk Terus Memberitahu Anak Anak Kalau Tugas Mereka Itu Belajar Orang Tua Itu Mau Enggak Enggak Boleh Capek Jadi Bener Ada Yang Bilang Orang Tua Itu Superman Dan Wonder Woman Tidak Salah Memang Bener Begitu Ya Ampun Bagaimana Itu Oh Tidak Oh Tidak Kenapa Juga Aku Jauh Jauh Sekali Enggak Ada Lagi Aku Mau Makan Ini Aja Ini Nambah Berapa Susu Jangan Lah Kau Minum Susu Itu Lagi Jangan Dicangpul Ini Loh Cuma Sedikit Energin Kenapa Kamu Mencangpul Itu Besok Tidak Tau Gimana Caranya Aku Bisa Menyiram Sebitu Banyak Energi Dari Mana Mau Enggak Mau Aku Harus Tidur Tidur Aku Sudah Tidur Aja Tunggu Tunggu Jadi Aku Simpan Dulu Perlukah Kita Jual Susunya Si Momo Jual Susu Dipakai Enggak Yoh Kita Akan Jual Susu Momo Maaf Momo Aku Jual Dulu Yoh Jadi Uangku Habis Mo Kalau Aku Enggak Jual Susu Besok Kita Makan Apa Rumput Momo Gitu Momo Enggak Butuh Uang Momo Butuh Rumput Jadi Yang Mencari Rumput Itu Aku Lomo Kalau Enggak Punya Energi Dan Semangat Hidup Bagaimana Aku Bisa Mencarikan Rumput Dan Sumber Dari Semangat Hidup Itu Ya Uang Itu Mo Bukan Aku Mata Duit Tidak Enggak Produktif Aku Hari Ini Ayolah Berikan Aku Energi Yang Banyak Kita Mantap Penuk Penuk Jadi Energi Lima Penuh Itu Ya Kalau Untuk Siram Kita Sisa Seberapa Tolonglah Tumbuh Loh Kenapa Gini Why Bukannya Tunggu dulu Bukannya Kemarin Belum Tumbuh Dia Belum Belum Gini Kan Kenapa Dia Mati Ada Apa Eggplant Apa Yang Terjadi Padahal Tidak Tidak Apa Karena Ini Kualitas Tanahnya Yok Apakah Karena Kualitas Tanahnya Jelek Terus Dia Jadi Seperti Itu Isi Dulu Aduh Oh Bintang Jadi Yang Kualitas Tanah Itu Yang Bintang Jadi Kotak Yang Disebelahnya Bintang Itu Loh Guys Tidak Ada Merah Merah Tidak Paham Apa Guys Mungkin Nanti Setelah Kita Membuat Alat Paman Anji Kita Akan Diajari Cara Mengecek Tingkat Ini Ya Kader Kualitas Soilnya Itu Mungkin Siram Lah Itu Habis Oke Hehehe Paminadu Lihat Lihatlah Itu Sama Seperti Ketika Aku Tidur Siang Bangun Siang Tidur Kemal Lama Kenapa Itu Bersinar Sinar Lotus Itu Ya Coba Kalian Perhatikan Loh Bersinar Itu Aduh Aduh Ya Ampun Harus Kita Beri Dia Kompos Ya Bisakah Kamu Hidup Lagi Kalau Aku Beri Kompos Aku Tidak Tau Guys Kita Akan Coba Saja Habis Kata Kita Akan Minta Mumu Minta Kompos Mumu Makan Yang Banyak Ya Mu Biar Keluar Kompos Nya Loh Salah Tepkan Mana Si Mumu Hai Kamu Belum Makan Loh Ya Kan Ada Gambarnya Ya Masuk Masuk Oke Aku Akan Memang So Maaf Usah Maka Mengeluskan Tanpa Dengan Tanpa Memakai Beras Atau Dengan Memakai Beras Apakah Sama Aku Masukkan Mumu Dulu Mumu Belum Makan Atau Haruskah Kita Coba Suapi Dia Tunggu Aku Akan Ambil Makan Jadi Yang Sudah Diletakkan Disini Tidak Bisa Diambil Kan Yo Oke Aku Akan Ambil Lalu Aku Akan Bikin Yik Cuma Satu Ya Ampun Jadi Aku Mau Coba Bisa Kita Berikan Langsung Makanan Itu Pada Mumu Disuapkan Kemulut Kemulut Nya Gitu Ini Mue Mue Nyam Nyam Nah Bisa Guys Bisa Tidak Kok nggak bisa disuapkan gitu? Wih, ternyata bisa lho. Maaf, Kak Raffi. Kak Arbi juga. Tapi, ku sudah bisa makan sekarang. Udah bisa makan dari tanganku. Aku senang, aku bahagia. Energi kemas gitu. Tapi, aku harus hitung ya. Harus hitung berapa yang aku butuhkan. Apa kamu dengar tentang lokal delikasi? Aku mencoba pertama kali ketika aku pindah di sini untuk menikahi Willis. Ada makanan yang disebut Alba Style. Pot of View. Oke, penuh dengan sayur dan sangat enak sekali. Itu kan yang disukai paman siapa itu? Yang gendul itu. Peter. Hugo berlatih di restoran itu. Tapi, kabarnya dia membutuhkan pindah ke sini. Karena sayur-sayurannya. Dia sangat terkesan oleh kesegaran sayur di Alba. Tapi, dia tidak mampu membelinya. Oh, kenapa? Eh, membelinya di kotanya gitu kan? Oke. Jadi, dia pindah kemari karena kesegaran sayurnya. Tidak bisa ditemukan di kotanya. Oke, paham. Lalu, kenapa dia sembunyi sekarang? Apa yang terjadi? Kayunya loh, sudah ada. Tapi, kemarin dia mengatakan. Ya, masalah dengan kayu gitu gitu. Jadi, aku kira masalahnya dia ini. Ini loh, mushroom. Nah. Aku kira masalahnya dia itu ya kayu gitu loh, guys. Tapi, begitu masalah kayu selesai. Dia justru tanpa menghilang. Tapi, nggak ada yang jual makan, ya, kan? Atau, kehabisan energi. Makan saja semua. Makan semua itu. Oke, kita akan berikan tugas. Aku sudah punya ini. Pulang sebentar, guys. Aku mau ambil cabbage. Jadi, ada tugas. Apa ini? Cabbage 3. Ya, betul ya. Cabbage 3, eggplant 3, kalau gak salah. Nggak ingat, guys. Hmm. Cabbage. Ini loh, hijau. Oke. Aku lihat dulu tugas. Di sini. Ya. Siapa ini? Oh, Bibi Olivia. Oke. Justin tumbuh, Justin. Belum tumbuh, Justin. Nanti aku dapat makanan apa nanti. Bright Egg. Mantap. Jadi, kita akan hitung, ya. Board Lumber itu butuh 10, 10. Board Lumber-nya 30. Square Lumber-nya 20. Material Stone-nya 30. Oke. 30, 30. Square Lumber-nya 20. Oke, mantap. Square Lumber aku sudah bikin berapa? Baru 3. Oke. Jadi, masih panjang perjalananku. Setidaknya aku membuat yang fertilizer itu dulu. Supaya Paman Andi bisa mengajarkan aku melihat ini. Kesuburan tanahku, ya. Kita akan berikan ke Bibi Olivia dulu. Tante. Aku sudah bawa, Tante. Eggplant. Jadi, caranya mengembalikan kesuburan tanah itu bagaimana? Tante ini. Ini lho, sudah jatuh. Oh, yeah. Aku dapat telur, guys. Oke. Oke, Tante. Sama-sama. Dapat telur. Aku bisa makan nasi. Lumayan. Tambahan energi. Kita akan fokus mencari kayu. Jadi, sekali potong kayu. Potong pohon itu sudah sebaik. Tidak kasih kayu-kayu menempat kayu. Atuh. Tidak. Tiga. Oh, empat. Tidak tambah empat. Enam. Tujuh. Sepuluh. Mantap. Ini nambah berapa? Oh, dikit sekali telur ini nambahnya. Harganya berapa? Harganya berapa? Karena aku ingin menjual telur ini. Tidak ada harganya, Kak. Bye. Coba yuk. Aku kipu. Beci kemarin yang fish. Yang dari Paman Flager. Itu ada harganya, Bye. Kalau yang ini kok tidak ada harganya. Coba. Satu. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Hehehe. Oke. Satu. Dua. Tiga. Tidak ada harganya. Tadik sekali. oke aku sehat lagi kita akan kumpulkan ini jadi sekali bikin itu butuh kayu tiga yang square kayaknya kita coba ya kita akan lihat oh Jane ada disini kita akan bicara dulu pada Jane jadi Justin sudah berhasil belum pertanyaan patah itu harus sabar sama Justin oke mungkinkah Jane masih mengatakan hal yang sama loh kenapa kamu hilang menakutkan sekali pindah kemana kamu keluar situ jangan pergi aku melihat timun gak buka belakangan ini Hugo selalu penuh energi ketika dia menyediakan makanannya aku penasaran apa yang terjadi mana sih Justin sih mana Justin oh Justin ada disitu lagi tunggu Justin lah kok akan kesitu tapi 30 itu banyak oh ini dog dok kamu kesini lagi sama ngobrolnya hai kamu ngapain ada yang ingin kamu tanyakan pada Jonathan tempatan enggak semua masakan harus ada sayurnya kan kenapa makanan disitu jadi ngobrolnya kok berubah ya berarti ada progress ini oke oke aku harus mencontoh si Hugo untuk bekerja lebih keras oke ujim apa yang terjadi dengan ujim oke 9 mangkuk guys eh square lumber aku punya 3 ini 13 oke 23 berarti board lumber kurang 7 lagi guys ya Uangnya itu loh Aku harus punya uang juga Kita harus apa-apa Duh kenapa Kamu tahu Kudengar Frederick gak menjual Vegetable pada timun belakangan Apa yang terjadi Lu ada apa sih Herbicida ini atau apa Untuk mematikan tanaman Kenapa aku harus beli itu Oh jadi mungkin Kalau kita ingin ganti Jenis tanaman ya Nah ngapain Kalau sudah tumbuh kan dia Hilang sendiri Kasian sekali Meskipun dia cuma tanaman Itu hidup kan Om kok di bawah situ Jauh om Aku mau tanya ya Mau tanya ke Paman Sakek nenek Kenapa gak menjual ke Itu Ada penggusut Nanti aku akan kembali Kenapa gak menjual ke Siapa ini Timun Ke hukus Aku dulu memang jual sayur Di Vimon Tapi gak ada hubungannya Denganmu Gak ada urusannya Denganmu Aku juga Gak mau tahu Kenapa gak ada yang bilang Sama sekali Mengatakan apapun Tentang ini Berhentinya kakek Menyuplai bahan ke Bu Apa karena gak disuplai lagi kan Jadi dia gak bisa jual gitu Kita akan tanya Justin Tunggu ya Orang-orang di Desa ini Banyakan Drama Gimana Justin Justin Hugo pindah ke Desa ini gak lama Sebelum kamu Ya Biasanya banyak energi Aku jadi khawatir sekarang Jadi aku Minta kamu Mencari info Tentang Kenapa dia Menyembunyikan diri Di Vimon Dan aku juga Sudah mencari tahu Tentang Hugo Sudah kau Aku sudah tanya Jadi dia gak ngobrol lagi Aku gak mau kesana Jauh kali guys Kita akan cari pohon Di dekat-dekat sini Atau Kayaknya Kokonat itu Juga udah tuh Hari ini Wih Iya kan Tidak Tidak Jadi ini bisa Ditebang Kalau aku tebang Terus gimana Ambilnya Mumpung disini Ngobrol sama paman Paman ini Jauh Jadi malas Kesitu Oke Semua Sudah Aku ambili Terlalu terrukturnya Keraling Terdip Masa Jadi aku akan pulang Sembari berjalan pulang Kalau aku menemukan pohon Aku akan terbukan bu ini akan meren ambil jadi kliknya ini ya kadang sebala bukas gak sukanya game adway itu ya gitu harus klik sana klik sini kadang kalau dia bergerak lalu aku mengklik itu kadang bisa meleset bisa miss gitu nah oke jadi energi aku sudah bisa aku akan tidur jadi kalau aku bisa tidur sebelum jam 10 setidaknya energi itu besok bisa penuh ya momo belum dimasukkan loh tapi arin hehehe maaf mau aku mengejar ini mu jamnya mu oke jadi gimana kan itu yang sudah terkumpul itu botolnya itu buk tidur buk apa Alba Times Ying's vegetable sayurnya Ying adalah pembicaraan di kota Alba bu jadi sih buku kemungkinan akan membaca koran kenapa enggak penuh energi ku buku kemungkinan akan membaca koran dan datang padaku untuk meminta sayur yu asumsiku begitu oke jadi em tak jualnya air gas makanan itu aku jual saja sayang loh dimakan masuklah kau ke situ iya ini ambil untuk nanti aku makan nah lu kenapa yu kemarin itu tiba-tiba dia saja dia bertingkah kenapa sih uh apa itu di atas itu tunggu 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 wih bersinar gitu guys apa kalau bersinar tuh berarti kualitanya bagus gitu kah ada yang ada merah-merahnya kotak itu di sebelah bintang ada yang tidak ada merah-merahnya jadi apa bedanya ini Oke selesai No masuk momo momo apa kabar semalam momo kamu masuk sendiri kah tapi dia happy kok jadi aku lupa pun dia akan masuk sendiri jadi itu sudah aku sikat juga ya apakah kamu mengeluarkan susu hari ini enggak kita di malam sebelum aku pulang untuk membuat itu Oh kalau masih membuat nggak bisa oke bisakah oke semalam sebelum tidur aku mengambili rumput guys jadi udah nggak usah dipimbun setiap kita butuh makanan gitu kita akan menyabit rumput saja ya iya 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 oke bersama mantap nah gitu Justin kamu ada di depan rumahku iya iya apa iya tak ada yang terjadi iya 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 ini belum ada yang terjadi loh ini sedikit sekali di bolas li harus pakai tasual li ibu itu kelihatannya akan meminta sesuatu nanti sekembalinya dia begitu aku lihat tugas dulu tomato with or chart jadi kita akan fokus dulu square lumbernya 10 materialnya stone 3 7 square nya tadi bye bye justin kerjaanku banyak sekali justin tapi energi ku lho menakutkan relax semangat padaku lagi justin supaya aku semakin kuat apa kau suka melihatku lemah seperti ini tak berdaya tampang lelah begitu hehehe lep oke hehehe 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 kok tetepkan kok jadi haruskah aku bicara dengan semua orang ya supaya progress gitu tungguin gak progress apa yang terjadi ya jadi kemarin si siapa ini jen ceritanya jen itu juga sempat gak progress 2 hari guys jadi seandainya aku gak melakukan tugas itu ya berarti aku bisa ini itu gitu kalian tahu main bukan memot jadi khawatirku ketika ceritanya sudah hampir berakhir belum upgrade ini ibu oke iya akan tempat nyik nyik tapi di tempatnya kaman fletcher banyak rumput guys oh minta apa om eggplant ini om apunya om romcap dongcap ntar langsung ke sini kita untuk membuat jadi setidaknya meskipun hari ini belum sempat progresi huku ya setidaknya aku sudah membuat sesuatu aku belum pernah ke paman Philip loh lama sekali Jonathan aduh Jonathan gimana ya aku belum beli ayam juga aku mau beli ayam ayam itu sumber penghasilan juga ya telur itu nah aku ingat disini ada jumbo mau bikin ini ini kurang tunggu kurang berapa tadi aduh fertilizer ini ya spare lambernya tujuh kurt lambernya tujuh kok enggak sudah lewat spare lamber tujuh oke spare lamber spare lamber om setering ye oke jadi gimana caranya men-trigger ini aku harus berikan pada paman Andy kan paman Andy loh sedang berjualan gimana guys harus bicara di belakang counter kah nah ini yes oke jadi paman membuatkan aku alat nah ini mau ini kah ini adalah fertilizer maker ini merubah kompos menjadi fertilizer bukan guys ini lebih yang membuat desainnya jadi ini bisa di upgrade gunakan dan beritahu aku apa yang kamu pikirkan kita bisa upgrade dari sana oh gitu touch the fertilizer maker to create fertilizer oke butuh waktu cursing kalau kita membeli resep fertilizer kita bisa menambahkan jermis fertilizer yang kita bisa buat kembali jadi jadi fertilizer bisa dari kompos coba yuk sudah akan kembali nanti aku lho kenapa aku kembali jauh sekali aduh ini lho sudah sore tempatnya tanda tutup pasti itu tempat enggak ya ada orang di situ apa itu pasti aku harus bicara dengan siapa supaya progresin itu lho itu lho lho kemana om kembali ke sana cepat ke puru totot jadi tetap kok mobilnya jadi fertilizer itu bisa dijual guys kalau kita bisa bikin fertilizer ya kita akan ke kakek kakek pasti ngobrolnya suka tetap oke jadi hari ini aku akan ke itu hutan atas untuk mengambil mushroom bumbu mushroom ngarbi aku habis sudah pasti aku enggak bisa apa-apa ini hai om lama enggak berjumpa om masih jute masih seperti itu ya memang manusia enggak mudah berubah kebiasaan itu sulit diulangkan apalagi yang buruk kalau pimon enggak buka toko kita enggak bisa menjual ikan padanya dan itu akan jadi masalah aku aku hanya bicara pada diriku sendiri itu kasar sekali untuk mencuri dengar kamu loh ngomongnya keras aku enggak mencuri dengar kamu yang menjejalkan info itu ke telingaku gimana caranya aku enggak mau dengar kamu tiba-tiba ngomong gitu dekat telingaku oke jadi habis sambil ini kita akan langsung pulang tidur susu dagang segitu perjalanannya lama 2 jam 2 jam ini situ aja 2 jam jadi kalau gear ini ditambahkan ini guys peda mantap lagi pulang aku pulang aku pulang mari pulang marilah pulang yuk perangkat tus atau andai gini ditambahkan teleport pet gitu ya seperti yang di kinsit kinsit itu petanya luar biasa besar guys jadi kemana-mana kalau enggak pakai teleport itu gauh sekali gak akan sempat gitu oke aku sudah datang kita akan jual lalu segera terus tidur jadi yang jumbo masrum aku simpan karena takutnya nanti masih butuh oke tidur jadi masih belum ada progres dengan hugo ya mungkin besok kah jadi aku akan bermain secara off-camp guys karena masih belum ada progres seandainya tiba-tiba saja ketika aku bermain ada progres tentang hugo aku akan ceritakan saja ya guys karena aku ingin segera bisa sampai jauh gitu ya aku juga ingin melakukan banyak hal kalau seandainya aku gak bermain secara off-camp ya aku gak bisa sampai jauh gitu untuk melakukan hal-hal seperti mencari uang ya memancing itu cukup standar gak perlu dilihat gitu lah ini apa kalian ingin lihat ya aku akan berikan aku akan bertemu Justin dulu aku akan bertemu Justin dulu untuk melihat ceritanya lalu aku nanti secara off-camp akan mengulang saja gitu ya kita harus temui Justin kan oke ini sudah pasti jalan ceritanya hugo jadi kemarin aku ternyata mungkin ada yang terlewat sehingga tidak tertrigger gitu loh guys biasanya setiap hari pasti ketrigger Justin ada apa terima kasih sudah mencari tahu satu terbaik di sebuah kota besar kemudian dia mengambil resepnya untuk digunakan di Pimon itu adalah resep masakan yang sangat unik bu gak boleh ya apa ya boleh ketika kita menjadi camp di suatu tempat dulu lalu ketika kita pindah kita gunakan resep itu apakah itu resep restoran milik restoran itu atau resep yang kita buat sendiri ketika ada di sana gitu kalau kita gak punya ciptanya kalau kita bawa ke tempat lain lalu kita gunakan ya itu salah gitu gak boleh aku suka masakan hubo yang agak retro unconventional to retro tapi orang-orang lain penduduk lain gak sesuka itu begitu jadi bisnisnya gak selancar itu kelihatannya restorannya sepi dan aku gak percaya Frederick tiba-tiba saja berhenti menjual sayur di toko tapi kurasa mungkin dia marah karena melihat masakannya hukum jadi nenek pernah bilang istrinya kakek Frederick itu pernah bilang kalau seperti yang dibilang Justin ini ketika memasak sayur itu jangan ada yang dibuang begitu jadi semua bagian dari sayur itu lebih baik digunakan itu adalah standarnya Justin mengatakan itu adalah standar yang digunakan di desa ini ketika membuang bagian dari salah satu bagian dari sayur itu membuangnya itu adalah bentuk dari seperti kita gak bersyukur begitu kalau kita menggunakan semua bagiannya itu menunjukkan kita bersyukur bahwa kita menghargai sayur itu gitu katanya tapi makanan yang disajikan di Pimon biasanya hanya menggunakan bagian-bagian tertentu yang paling bagus dari festivalnya saja memang cara masaknya begitu ya kurasa penduduk di sini menganggap Pimon masakan di Pimon itu sebagai bentuk apa ya kurang bersyukur begitu misalkan kamu beritahu buku tentang ini intuisiku mengatakan jika kamu bicara dengannya dia akan mendengarkan kenapa harus aku kenapa kamu mengatakan begitu intuisimu mengatakan begitu friend lagi berhentilah kamu menyebut ku friend dan berhentilah menghilang dari hadapan kamu menakutkan Justin begitu hanya karena salah apa ya bukan salah tidak ada yang salah di sini beda konsep beda cara pandang beda gaya hidup begitu ya beda budaya ini sepertinya kenapa harus dipermasalahkan kita harus meyakinkan kakek Frederick dan aku berharap kamu bicara padanya tentang sayuran di masakannya nantilah memanggilku friend aku getok malalu nanti jadi ada hubungan di situ mungkin kita akan bicara pada kakek lalu aku akan bicara pada hubungan hubungan yang penting sepertinya lalu sesudah itu aku akan berhenti jadi sudah satu jam lebih mungkin jadi ada yang bilang dan aku pernah mengatakan siapa tahu ada dari kalian yang mungkin pertama kali menonton videoku kaget melihat sih videonya kok panjang sekali sih satu jam lebih gitu ya gimana kalau hanya pendek-pendek itu aku belum apa-apa gitu untuk apa aku memberikan pada kalian yang gak ada isinya gitu buat apa memang seperti aku ya ada beberapa orang seperti aku yang meskipun orang itu youtuber itu hanya kesana kemari tanpa melakukan apa-apa kalau aku suka melihat gameplay aku akan suka gitu gak perlu harus ada info tertentu di dalamnya kalau aku butuh info aku akan mengetik di kolom search nya youtube cara untuk melakukan itu gitu ya kalau memang aku mencari gameplay aku akan gak akan berharap banyak untuk mencari info disitu karena aku butuh gameplay untuk melihat seperti seperti apa game ini berjalan seperti apa game ini ceritanya hidul maksudku ya jadi kalau ada yang bilang saking bosannya aku sampai tidur ya sudah gak apa-apa aku juga gak marah seandainya videoku bisa menemani kalian tidur ya apalagi orang yang gak bisa tidur terus nonton videoku tidur itu aku tetap senang kok guys jujur guys aku gak bohong ya gak apa-apa kalian pasang si videoku terus selalu kalian tinggal tidur juga gak apa-apa terus besok pagi juga sampai tersetel video yang keberapa juga gak apa-apa gak masalah ya aku gak merasa gak dihargai gak apa ini kamu ingin tahu kenapa aku berhenti menyuplai buku dengan sayur itu kenapa juga aku harus beritahu kamu itu ya aku tahu kakek pasti bilang begitu karena itu aku akan tanya pada nenek nek gimana cara ke sini buku ada pintu di situ buku seperti yang orang-orang bilang jangan dibuang kalau kamu gak mau ya gimana ya aku bilang aku gak bilang nenek juga salah atau siapa yang salah gak ada yang salah disini sama seperti dua negara yang punya kepribadian yang punya kebudayaan berbeda begitu ya itu gak bisa kita harus menjalankan satu kebudayaan ke negara yang satunya gak akan bisa gitu ya guys apa ini aku gak bisa memberimu makanan sekarang apa yang kamu katakan ciblis kamu pikir aku harus mencoba resep masakan lokal iya supaya kamu bisa jalan loh restorannya aku kasih kamu tahu ya aku berlatih di restoran terkembuka di dunia somet sejak aku masih kecil aku adalah orang penting disitu berani sekali aku tidak punya intension ini keinginan untuk merubah gaya masakanku lihat terus gimana kalau beradu kepala hebat bahasa inggrisnya gak akan ada yang diuntungkan dan gak akan ada penyelesaian begitu tapi aku tak bisa menolak dina itu menyangkal aku tidak bisa menyangkal bahwa aku sedang ada kekhawatiran saat ini aku rasa aku ingin mendengar kemikiran wajahnya meluna tidaknya dia masih mau mendengarkan orang apa masakan aku membuat marah villagers he 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 villagernya minecraft he he jadi kamu bilang villager berpikir bahwa sangat penting menunjukkan rasa terima kasih dengan menggunakan setiap bagian dari sayur itu dan karena karena itu masakanku dianggap tidak tidak bersyukur kurang rasa bersyukur gitu aneh iyalah aku juga aneh wah ini adalah satu kesalahpahaman besar ya kan sedangnya dia punya hati yang besar untuk menerima gitu loh guys tentunya memang benar masakanku hanya mengambil beberapa dari sisi tercantik sebuah sayuran tapi kupasannya dan juga kors itu intinya jadi seperti carrot ya wortel itu bagian dalamnya hatinya kalau orang bilang yang keras itu biasanya seperti itu yang namanya kors ya itu aku yang aku nggak gunakan aku rebus untuk guna untuk aku pakai menjadi sup brood itu sup dan scrap scrap ini seperti sisa-sisa potongannya aku bisa gunakan untuk snack yang snack yang sangat enak aku nggak pernah lupa untuk meng apresiasi mengapresiasi itu menghargai bahan-bahanku yang aku lakukan cara yang aku lakukan hanyalah berbeda dari orang-orang yang ada di village ini begitu saja iya dari Chen itu sudah pasti akan menghargai masakan lebih dari orang-orang karena dia tahu bagaimana cara memproses makanan itu jadi hal yang lebih berharga begitu ya guys bukan berharga makanan bahan mentahnya juga berharga maksudku lebih cantik dilihat lebih enak gitu diproses ya kamu benar semua akan sia-sia jika customer gak bisa merasakan atau melihat rasa syukurku aku perlu resep yang cocok untuk timon gunakan suitable for timon that uses yang cocok untuk timon yang menggunakan semua bahan semua bagian dari sayur dan menunjukkan pada orang-orang bagaimana perasaanku nah sekarang dimana mencari resep seperti itu oke jadi nenek Frederick itu sering mengatakan tentang pot of you nah ini apa aku tahu tentang resep alba style pot of you tentu saja aku tahu tidak ada resep di luar sana yang aku enggak tahu karena aku jatah cinta maaf Justin kita akan jadi teman sebuah nanti itu it's the one with jadi resep itu menggunakan semua macam sayur bisa kau katakan padaku versi tentang resep versimu tentang resep itu aku hanya ingin meyakinkan bahwa yang kamu tahu cocok dengan apa yang aku tahu seperti ini oh iya ya dengan bahan seperti itu aku bisa oke aku punya ide yang bagus tapi aku tidak punya ingredient yang cukup ingredient yang cukup dalam stok saat ini kamu butuh apa misalkan kamu bawakan aku carrots brokoli dan potato oke dan agak cepat ya kucita nanti kau tepat itu bagaimana dia kan harus butuh waktu untuk tumbuh carrot 3 brokoli putih oke oke jadi selesai tugas kita ya kita sedang bertemu aku bawakan itu dan aku akan membuat sebuah masakan yang sangat enak bahkan Frederick akan bernyanyi bagus kalau kamu bisa membuat kakek Frederick bernyanyi aku akan menikahimu aku akan memberikan diriku padam aku sama huku aja oke jadi tugasku sudah jelas sekarang aku tinggal menunggu bahan-bahan ini gitu loh guys jadi disini nah tugasnya untuk ini aku juga belum bantu nenek ini reopen oke 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 tomato belum tumbuh oke jadi ini tugasnya ya oke jadi tugasku sudah jelas dan aku akan bermain secara off-cam nanti menumbuhkan dulu bahannya si hubu ya ini butuh waktu jadi nanti ketika aku sudah punya bahannya dan siap memberikan pada hubu kita akan bertemu lagi oke guys jadi terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk melanjutkan Harvest Moon Home Sweet Home semoga hari kalian menyenangkan see you again in next episode bye bye please like and subscribe and thank you for watching the day see you again bye 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 Terima kasih.